Unrivalet Medicine God Season 280, Menerobos Pengepungan Zee Cheng, darah manusia yang kamu dapatkan terakhir kali cukup bagus. Apakah Anda masih memilikinya? Bagikan sedikit dengan saya. Zee Cheng, Men, Zee Cheng. Di bagian belakang tim, Saints of Rainhaven saat ini sedang berbicara dengan pria di belakang. Tapi dia berbicara lama sekali, dan pihak lain mengabaikannya. Berbalik untuk melihat, rambutnya tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Dia pergi. Ada 10 orang di belakangnya. Mengapa mereka semua pergi diam-diam? Kapan mereka menghilang? Tuan Zhao Ming, Tuan Zhao Ming, hal-hal buruk. Zee Cheng mereka semua sudah pergi. Saints of Rainhaven itu berteriak ketakutan. Lord Zhao Ming adalah kapten tim 100 orang mereka, pembangkit tenaga listrik Saints of Rainhaven yang sempurna. Ketika Zhao Ming berbalik untuk melihat, tentu saja, dia menemukan bahwa 10 orang hilang, dan rambutnya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. 10 orang. Mereka pergi bahkan tanpa menimbulkan gelombang. Di mana mereka, Zhao Ming berkata dengan suara dingin. Saints of Rainhaven itu tersenyum pahit dan berkata, Aku juga tidak tahu. Kami masih berbicara sekarang, tetapi ketika saya melihat ke belakang, mereka sudah tidak ada. Ekspresi Zhao Ming berubah, dan dia berkata dengan suara serius, Itu pasti dilakukan oleh orang-orang itu. Mereka bersembunyi di kabut ini dan diam-diam membunuh kita. Tidak mungkin, kita tidak bisa terus mencari seperti ini. Kalau tidak, kita akan mati. Petik 2 Tiba-tiba, Zhao Ming menyerang dengan tiba-tiba, menabrak kehampaan. Ledakan. 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 Segera, ada dua tim yang masing-masing terdiri dari seratus orang yang merasakan keributan ini dan bergegas. Di mana musuh? Di mana mereka? Zhao Ming, apa yang kamu lakukan? Ketika kedua kapten datang dan menemukan bahwa tidak ada musuh sama sekali, mereka tidak bisa menahan perasaan kesal. Zhao Ming berkata dengan suara serius, Kalian cepat periksa. Berapa banyak orang yang hilang dalam skuad seratus orang anda? Petik 2 Kedua kapten terkejut dan buru-buru memeriksa regu seratus orang mereka. Dan wajah mereka tidak bisa membantu berubah dengan liar. Kedua tim kehilangan sembilan orang ketika ditambahkan. Hal yang paling menakutkan adalah mereka sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Ini, apa yang terjadi di sini? Salah satu kapten berkata dengan kaget. Zhao Ming berkata dengan suara serius, Pasti orang-orang yang melakukannya. Kami tidak dapat melanjutkan pencarian seperti ini. Cepat beritahu semua orang, mari kita berkumpul bersama. Petik 2 Dua kapten lainnya mengangguk satu demi satu. Segera, tentara dikumpulkan bersama. Setelah memeriksa jumlahnya, lebih dari 300 hilang. Semua orang memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Fu hai, di mana fu hai, juga, juga pergi. Tiba-tiba, seorang prajurit ras darah berteriak. Sedikit keanehan terlihat di wajah semua orang. Tentara sudah berkumpul, dan beberapa orang ini masih menikam mereka dari belakang. Sial! Kita tidak bisa melakukan ini. Cepat pergi! Tidak bisa tinggal di kabut ini lagi. Zhao Ming berkata dengan suara serius. Semua orang sangat setuju. Oleh karena itu, pasukan 5 ribu mundur dari kabut. Mendengar laporan Zhao Ming dan yang lainnya, ekspresi Han Guang sangat gelap. Sial! Kami mungkin belum tentu memiliki begitu banyak kerugian setelah mengalami pertempuran hebat juga. Beberapa manusia ini, komandan ini pasti akan membunuh mereka. Han Guang berkata dengan marah. Menambahkan pasukan 100 orang yang hilang sebelumnya, ras darah tentara Saint Sovereign Heaven ini sudah kehilangan hampir 500 orang bahkan sebelum terlibat dalam perang. Ketika ras darah mereka bertarung dengan benua Surga 1, selama pembangkit tenaga Kaisar Rilem tidak muncul, sangat sulit bagi 500 orang untuk mati juga. Orang harus tahu, pasukan ini adalah pasukan Saint Sovereign Heaven. Bahkan ketika menghadapi 5 ribu tentara Saint Sovereign Heaven manusia yang kuat, mereka benar-benar menghancurkan mereka juga dan sama sekali tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Kemampuan pemulihan ras darah sangat kuat. Semakin besar pertempuran, semakin sulit bagi mereka untuk dibunuh. Tapi, siapa yang tahu bahwa setelah bertemu dengan 5 Saint Sovereign Heavens, mereka sebenarnya memiliki begitu banyak orang yang disergap sampai mati dalam beberapa hari. Hati Han Guang meneteskan darah. Tapi sekarang, dia sudah menaiki harimau dan merasa sulit untuk turun. Dia terluka parah, akan sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Akan sia-sia jika dia masuk juga. Jika dia membiarkan Cili masuk, dia takut Ye Yuan mereka semua akan langsung melarikan diri. Lagi pula, indera surgawi Cili terlalu lemah dan tidak bisa menembus kabut terlalu banyak. Kecuali Ye Yuan mereka semua muncul di sekitar Cili, dia juga tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan mereka semua. Tuan Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tatapan Han Guang berkedip, dan dia berkata, kalian semua pergi ke sisi lain dan menghalangi kabut ini. Begitu mereka keluar, bunuh tanpa amnesti. Ekspresi bawahan berubah, dan dia berkata, dengan begitu, kita berisiko terpapar. Han Guang berkata dengan suara serius, siapa yang peduli? Cili sendiri mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Jika salah satu dari mereka lolos, itu akan berakibat fatal bagi kita. Komandan Luo Chuan akan tiba dalam tiga hari. Setelah dia tiba, itu akan menjadi waktu kematian bagi orang-orang ini. Petik 2 Dalam kabut, Yang King melarat seperti salju. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Di bawah pembantaian Saint Exalt Azureski, mereka bahkan tidak berani memasuki kabut lagi. Yang King pamer dan berkata, tidak ada yang memperhatikannya. Ye Yuan berkata dengan suara serius, mereka sepertinya sedang menunggu seseorang di sini. Ini menunjukkan bahwa tentara Saint Sovereign Heaven ini tidak semuanya. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kalau tidak, tidak hanya berita tidak akan dikirim, kita juga harus mati di sini. Ye Yuan merasa bahwa ras darah mungkin masih memiliki lebih banyak ahli surga penguasa sejati yang akan datang satu demi satu. Tidak peduli seberapa lemah ras manusia surga satu benua, itu juga tidak mungkin untuk ditaklukkan oleh dua surga penguasa sejati. Karena itu, mereka harus menunggu. Berapa hari yang kamu punya sebelum kamu bisa pulih? Yang King bertanya. Tiga hari. Tiga hari kemudian, di garis pantai, empat ribu tentara ras darah menunggu dalam barisan pertempuran penuh. Tiba-tiba, beberapa sosok tiba-tiba bergegas keluar dan menyerbu langsung ke tentara. Saat Ye Yuan melepaskan formasi pedang semestanya, dia segera membunuh lebih dari 10 Saint Sovereign Heavens. Yang lain membunuh dengan gila-gilaan di bawah penyamarannya. Terutama Yang King, ketika tombak keluar, seseorang pasti akan mati. Melihat pertunjukan Agung Ye Yuan dari kekuatan yang tak terkalahkan, pupil Cili mengerut, dan dia berseru, bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya menggunakan setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk terkejut. Sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju Ye Yuan. Kecepatan lima orang Ye Yuan terlalu cepat. Mereka langsung membentuk celah. Saat tekanan surga berdaulat sejati Cili muncul, dia langsung menyerang Ye Yuan. Ye Yuan tertawa dingin dan pedang dao benar-benar mengembun di tangannya. Ekspresi Cili berubah dengan liar, mundur lebih cepat daripada saat dia datang. Karena pedang milik Ye Yuan ini sudah menebas tepat ke arahnya. Dia tahu betul bahwa pedang ini secara langsung melumpuhkan komandan Han Guang. Namun, Ye Yuan tiba-tiba menyeringai, pedang dao di tangannya langsung menghilang tanpa jejak. Tekanan yang menakutkan menghilang segera. Menakutkanmu, selamat tinggal. Lima orang berubah menjadi bayangan, terbang langsung ke benua. Di sisi lain, kehampaan bergetar, dan satu demi satu sosok keluar dari kehampaan. Memfokuskan mata dan melihat, sebenarnya ada lebih dari lima ribu orang. Lima ribu orang ini secara mengejutkan adalah semua Saint Sovereign Heavens. Dan pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven di garis depan benar-benar mencapai sebanyak lima orang. Komandan Luo Chuan, Han Guang segera membungkuk pada salah satu dari mereka. Komandan Luo Chuan adalah pembangkit tenaga listrik super tingkat Sovereign Heaven yang benar-benar selesai. Sepuluh ribu tentara yang kuat ini dipimpin tepat olehnya. Ketika Luo Chuan melihat Han Guang, alisnya tidak bisa menahan sedikitpun, dan dia berkata dengan suara serius, apa yang terjadi. Han Guang buru-buru berkata, beberapa pembudidaya yang berbeda tiba-tiba muncul di laut. Salah satu dari mereka benar-benar memadatkan pedang dao yang menakutkan dan merusak fondasiku dengan satu pedang. Luo Chuan berkata dengan suara serius, di mana mereka masih dalam kabut, aku sudah memerintahkan Cili untuk menghentikan mereka di garis pantai. Luo Chuan berkata dengan suara serius, sampah tidak berguna. Bab 2802, menghasut hukuman surgawi, melaporkan informasi. Astaga, astaga, astaga. Satu demi satu sosok berlari keluar dari kabut. Mata Luo Chuan berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan suara serius, di mana mereka garis pantai benar-benar kosong, di mana masih ada tanda-tanda kehadiran. Upil mata Han Guang mengerut, dan dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, sialan. Beberapa itu pasti telah menembus pengepungan. Petik 2 Sampah Luo Chuan berteriak keras karena kaget dan marah, seberapa besar harga yang harus dibayar oleh ras darah kita untuk situasi perang utara ini. Bahkan Hegemon Blutsky bertindak secara pribadi. Sekarang, itu gagal hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Han Guang dalam ketakutan dan gentar, segera berlutut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu beratnya masalah ini. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Saint Sovereign Heaven tengah bisa menebasnya dengan satu gerakan pedang. Hal semacam ini benar-benar terlalu mengejutkan. Ming Su, kamu memimpin pasukan ke stasiun di sini. Komandan ini akan pergi dan mengejar manusia itu. Saya harap saya bisa tepat waktu. Luo Chuan menginstruksikan dan segera menghilang. Ye Yuan lima orang terbunuh saat keluar dari pengepungan yang berat, melarikan diri saat bertarung. Chi Li takut dengan pedang Dao Ye Yuan dan tidak berani mengejar sendirian. Dia hanya bisa memerintahkan tentara untuk mengejarnya bersama. Tapi, semakin dekat mereka ke benua, semakin besar risiko terpapar. Saat ini, pengaturan perlombaan darah belum selesai. Setelah terdeteksi oleh pembangkit tenaga listrik utara, upaya sebelumnya akan sia-sia. Hanya berdasarkan pada mereka, surga berdaulat sejati dan surga berdaulat suci ini, secara alami tidak mungkin untuk menjatuhkan surga satu benua. Ingin mendapatkan pijakan yang kuat di utara, hal yang lebih penting adalah masih kerjasama dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan pembangkit tenaga listrik tingkat hegemon. Tanpa mereka, setiap pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia acak yang datang dapat membasmi mereka. Masih mengejar, kamu terus mengejar, dan aku benar-benar akan membunuhmu. Dari depan terdengar tawa dingin Ye Yuan. Wajah Cili menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, jika Anda memiliki kemampuan, coba bunuh komandan ini. Apakah begitu? Kalau begitu aku datang. Selesai berbicara, Ye Yuan menebaskan pedang secara terbalik, langit dan bumi berubah warna. Aura mengerikan hingga ekstrim membuat ekspresi Cili berubah liar, sosoknya tiba-tiba turun. Tapi pedang ini tidak mendarat. Ye Yuan tiba-tiba berseri-seri dan berkata, Huhu, masih menggertakmu. F asterisk cek, itu tipuan lain. Cili praktis ingin muntah darah. Sepanjang jalan, Ye Yuan menggunakan langkah ini untuk mengelabuinya tiga atau empat kali. Setiap kali dia melihat bahwa dia akan mengejar, Ye Yuan akan melakukannya sekali. Namun, dia benar-benar tidak punya pilihan. Begitu dia terlalu dekat, pedang milik Ye Yuan ini benar-benar bisa merenggut nyawanya. Pedang Ye Yuan melukai komandan Han Guang dengan tebasan. Kekuatannya secara signifikan lebih buruk daripada Han Guang. Dia memperhitungkan bahwa bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi lumpuh juga. Dalam perlombaan darah, sampah tidak memiliki nilai keberadaan. Cili tidak punya pilihan dan hanya bisa bertahan di belakang Ye Yuan seperti ini, mengurangi kecepatan mereka. Dia hanya bisa berharap Lord Luocuan bisa bergegas secepat mungkin dan membunuh bibit geji ini. Anak laki-laki ini terlalu penuh kebencian. Masih mengejar. Aku sudah pulang. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Benar saja, sangat jauh, garis besar kota sudah perlahan muncul di bidang penglihatannya. Selama pengejaran, kedua belah pihak sudah terbang dengan jarak yang sangat jauh. Sepanjang jalan, secara alami ada jejak aktivitas manusia juga. Tapi Cili membagi sebagian dari tentara dan segera mulai membantai. Itu demi menjaga rahasia. Ye Yuan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Heaven One Continent. Tapi, penampilan ras darah membuatnya memiliki penilaian. Kemungkinan besar, situasi benua surga satu tidak optimis. Perlombaan darah muncul di belakang benua tanpa suara. Itu kemungkinan merupakan maksud strategis yang sangat penting. Dia datang pada waktu yang tepat dan menabraknya. Misi terpenting sekarang adalah memberitahu pembangkit tenaga manusia. Kalau tidak, dia tidak hanya harus mati, tetapi surga satu benua juga mungkin akan jatuh sepenuhnya ke tangan musuh. Mitian berkata sebelumnya bahwa ras darah adalah ras yang sangat menakutkan. Mereka akan melahap darah lawan mereka dan semakin kuat semakin mereka bertarung. Begitu mereka mendapatkan pijakan yang kuat, pembangkit tenaga ras darah yang lebih kuat akan muncul. Tapi tepat pada saat ini, aura yang mengejutkan menyelimuti segalanya dan menyapu dari kejauhan. Wajah Yeyuan dan yang lainnya berubah dengan liar. Aura ini terlalu kuat. Itu adalah eksistensi yang tidak mungkin dia bunuh bahkan jika dia mengeluarkan pedang dao. Cili secara alami juga merasakannya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Wah, kamu mungkin tidak bisa pulang lagi. Komandan Luo Chuan adalah penyelesaian besar surga penguasa sejati. Kamu pasti mati. Petik 2. Kecepatan pihak lain terlalu cepat. Mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri ke kota sama sekali dan akan tertangkap. Tatapan Yeyuan berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan suara serius, Yang King, tahan dia. Kekuatan Yang King secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Cili. Namun, dia juga cukup kuat, menunda untuk sementara waktu masih bisa dilakukan untuknya. Namun, dengan cara ini, kelima orang itu segera terperangkap dalam pengepungan tentara. Yeyuan benar-benar mengabaikan anggota ras darah itu, secara langsung mengendalikan pedang dao untuk naik ke langit. Pedang dao Yeyuan segera menjadi pedang raksasa, menembak langsung ke langit. Surga berdaulat suci yang mendekati Yeyuan secara langsung dilenyapkan oleh energi pedang yang memancar dari pedang dao. Gemuruh. Seolah merasakan pedang dao Yeyuan, awan gelap segera berkumpul di atas langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Yeyuan menunjuk ke langit dengan pedang sekali lagi. Selanjutnya, seiring dengan peningkatan kekuatan Yeyuan, kekuatan surga beberapa lusin kali lebih kuat daripada di masa lalu. Langit dalam radius beberapa puluh ribu mil diselimuti oleh lapisan awan gelap ini. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Yang diinginkan Yeyuan adalah efek ini. Jauh di sana, ekspresi Luo Chuan berubah liar, mengetahui bahwa rencananya kali ini benar-benar gagal. Di atas tembok Norton View City, beberapa sosok melihat kekejauhan melintasi ruang. Norton View City adalah kota yang paling dekat dengan Yeyuan. Song Miao adalah penguasa kota Norton View City ini. Seorang bawahan berseru, Tuan Kota, senior mana yang melampaui kesengsaraan Dao penguasa sejati mereka. Kekuatan ini sangat menakutkan. Dia telah melihat sebelum Tuan Kota, yang mulia, melampaui kesengsaraan Dao penguasa sejati sebelumnya. Itu hanya tidak lebih dari ini. Dan Tuan Kota, yang mulia, adalah ahli perkasa surga penguasa sejati. Tapi, Alis Song Miao berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, ini bukan kesengsaraan Dao penguasa sejati. Ini adalah, hukuman surgawi. Orang yang melampaui kesengsaraan adalah seorang kultifator yang berbeda. Namun, mengapa seseorang melampaui kesengsaraan mereka ke arah itu? Sepertinya ada yang aneh dengan masalah ini. Bawahan itu juga berkata dengan tidak yakin, ya, ada banyak manusia dan roh sejati di sana. Ini bukan tempat yang baik untuk mengatasi kesengsaraan. Mengapa ada seseorang yang memilih untuk melampaui kesengsaraan mereka di sini? Petik 2 Tempat untuk mengatasi kesengsaraan, kebanyakan orang akan memilih tempat yang tenang dan terpencil. Bagaimanapun, melampaui kesengsaraan adalah memiliki sembilan kesempatan untuk mati dan satu kesempatan untuk hidup. Jika seseorang ikut campur, itu pasti kematian. Tempat yang riu seperti itu sama sekali tidak cocok untuk mengatasi kesengsaraan. Namun, seseorang melampaui kesengsaraan. Selanjutnya, mereka menyebabkan keributan yang sangat besar. Penguasa ini akan pergi dan melihatnya. Kalian semua menjaga kota dan mengaktifkan kota yang melindungi barisan besar dan menunggu dalam susunan pertempuran penuh. Setelah dia selesai berbicara, sosok Song Miao bergoyang, dan dia menuju ke tempat di mana kesengsaraan sedang diatasi. Dia adalah pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Tapi segera, ekspresinya berubah liar. Perlombaan darah Sebenarnya ada sekelompok besar kekuatan ras darah di tengah badai. Ciri dari ras darah sangat jelas. Begitu mereka mulai bertarung, energi darah akan melonjak ke langit. Itu sangat mudah untuk diidentifikasi. Ini, tempat ini adalah tanah paling utara. Mengapa ada anggota ras darah di sini? Mungkinkah? Mereka diam-diam membuka lorong spasial dan berencana menyerang surga satu benua melalui laut. Song Miao segera menebak ide umumnya. Tapi dugaan ini membuatnya berkeringat dingin karena ketakutan. Berita ini terlalu penting. Bab 2803, Kekuatan Hukuman Surgawi Segera kirim berita kembali ke Chaos Originsack. Perlombaan darah membuka saluran spasial. Mereka menyerang dari utara. Kata-kata Song Miao bergema di langit, segera mentransmisikan kembali ke Northern View City. Kalimat ini segera menyebabkan kejutan besar. Apa? Perlombaan darah benar-benar muncul di tanah kita yang paling utara juga. Petik 2 Bagaimana itu bisa terjadi? Membuka lorong spasial? Ras darah benar-benar menggunakan metode mengejutkan semacam ini. Apakah kedamaian di utara akhirnya akan berakhir? Di Northern View City, sudah sangat mengejutkan ketika mereka mengetahuinya. Perlombaan darah adalah mimpi buruk dari Heaven One Kontinen. Namun, tanah utara jauh dari medan perang. Itu nyaris tidak berhasil dianggap damai. Kemunculan ras darah merupakan pukulan yang luar biasa bagi mereka. Mereka tahu bahwa tanah utara yang awalnya damai akan berubah menjadi medan perang yang biadab. Astaga! 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 Satu demi satu aura kuat datang dari segala arah. Aura-aura ini semuanya adalah surga penguasa sejati. Kakak Song, apakah ini benar-benar ras darah? Seseorang melangkah keluar dari kehampaan, menatap Song Miao saat dia berkata dengan ekspresi serius. Song Miao menganggup dan berkata, Benar sekali! Teman Tao itu dengan sengaja menurunkan hukuman surgawi untuk menyampaikan pesan kepada kami. Dia dikejar oleh ras darah. Ayo cepat dan selamatkan dia! Di samping Song Miao, satu demi satu sosok muncul. Delapan surga penguasa sejati benar-benar muncul sekaligus. Surga penguasa sejati ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di sekitar kota pandangan utara. Mereka awalnya tertarik dengan hukuman surgawi Yeyuan. Ketika Song Miao meraung, mereka segera tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar perintah Song Miao, mereka tidak ragu sedikitpun, menyapu ke arah pusat badai seperti kilat. Di sisi lain, Luo Chuan juga datang melolong sambil membawa aura yang mencengangkan. Kedua belah pihak berada pada titik ledakan. Cili yang saat ini mengejar Yang King, ekspresinya berubah pucat saat ini juga. Dia juga menyadari bahwa rencana serangan mendadak telah gagal total. Pasukan mereka benar-benar ditinju oleh lima saints sovereign heavens. Dengan Yeyuan membawa empat orang, mereka tidak hanya membunuh jalan keluar dari pengepungan yang berat, mereka bahkan sepenuhnya mengirimkan berita bahwa ras darah datang untuk menyerang, kembali ke manusia. Sampai saat ini, Cili masih merasa seperti sedang bermimpi. Dia memandang Yeyuan, yang mirip dengan menghadapi musuh besar, matanya tampak penuh dengan niat membunuh. Sial, kamu, Pang, harus mati di bawah kesengsaraan Dao. Cili menggertakan giginya dan berkata. Dia tidak berani pergi dan membunuh Yeyuan, kekuatan kesengsaraan Dao ini terlalu menakutkan. 79 kesengsaraan Dao Hukuman surgawi yang Yeyuan panggil adalah 79 kesengsaraan Dao. 79 kesengsaraan Dao, itu adalah kesengsaraan Dao penguasa sejati yang asli. Selanjutnya, ini adalah hukuman surgawi, bukan kesengsaraan Dao. Kekuatan hukuman surgawi bahkan lebih menakutkan daripada kesengsaraan Dao. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah versi yang disempurnakan dari 79 kesengsaraan Dao. Yeyuan saat ini, dia juga merasakan kulit kepalanya tergelitik. Mengambil inisiatif untuk menjatuhkan hukuman surgawi, ini benar-benar tindakan mencari kematian. Tapi dia tidak punya pilihan. Surga berdaulat sejati itu sudah selesai. Bahkan jika dia memiliki sarana untuk mengakses surga tertinggi, dia pasti akan mati tanpa keraguan juga. Untungnya, dia merasakan bahwa pembangkit tenaga dari ras manusia ada di sini. Bocah manusia sialan, berani menghancurkan rencana mengejutkan ras darahku. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Orang itu belum datang, tetapi suara itu datang lebih dulu. Raungan marah luocuan bergema di Cakrawala. Perlombaan darah benar-benar membayar harga yang mahal demi rencana ini. Mereka menginvestasikan banyak kekuatan di selatan, menahan pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya. Itu demi memberikan pukulan fatal di belakang. Tapi sekarang, itu gagal pada malam kesuksesan. Dan semuanya karena bocah manusia ini. Seorang pang yang hanya berada di tengah Saint Sovereign Heaven. Bahkan jika kamu melampaui kesengsaraan, aku akan membunuhmu juga. Dia adalah ahli surga Sovereign Surga yang luar biasa, kekuatannya sangat hebat. Dia sama sekali tidak takut dengan kesengsaraan 79 Dao. Dan tepat pada saat ini, pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven manusia juga baru saja tiba. Terima kasih banyak kepada rekan Daois karena telah menjatuhkan hukuman surgawi untuk mengirim pesan, menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan surga satu benua. Song Miao berkata di tengah jalan dan mendapati bahwa dia tidak dapat melanjutkan lagi. Rekan Taois Dia menemukan dengan ngeri bahwa orang yang menjatuhkan 79 Kesengsaraan Dao secara mengejutkan hanyalah surga penguasa Suci Tengah. Persetan, surga penguasa Suci Tengah memanggil 79 Kesengsaraan Dao. Juga, pasukan ras darah yang padat ini, ada beberapa ribu orang. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven di antara mereka. Bagaimana orang ini menabrak? Song Miao hanya merasa bahwa pandangan dunianya akan runtuh. Bagaimana anak ini melakukannya? Meskipun kekuatan Yang King sangat kuat, Song Miao melihat sekilas bahwa Ye Yuan adalah tulang punggung kelima orang ini. Itu karena dia menurunkan hukuman surgawi. Surga Saint Sovereign Tengah, membawa empat Saint Sovereign Heavens, menghancurkan pertahanan pasukan ras darah, dan mengirim pesan ke Northrend View City. Jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya. Ini terlalu palsu. Bukan hanya dia, pembangkit tenaga True Sovereign Heaven yang berani datang semuanya terkejut. Mereka semua mengira itu adalah rekan Daois. Pada akhirnya, itu hanya seorang junior. Apa-apaan, yang muda benar-benar harus ditakuti. Bocah ini akan menentang surga. 79 Kesengsaraan Dao, Bisakah? Bisakah dia mengatasinya? Sementara dalam keterkejutan, surga penguasa sejati sudah bentrok bersama Luo Chuan. Momentum yang mengesankan itu mengejutkan. Luo Chuan bertarung satu lawan tujuh, dan dia tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sedikitpun. Luo Chuan ini terlalu kuat. Begitu Song Miao dan yang lainnya bentrok, mereka segera merasakan tekanan yang luar biasa. Sementara itu, orang lain mengambil alih Yang King dan berhadapan dengan Cili. Surga penguasa sejati ini adalah yang terlemah, hanya surga penguasa sejati yang lebih rendah. Sial, benar-benar terlalu mengasihkan dengan orang ini. Itu hampir pasti hasil kematian di sepanjang jalan. Aku tidak menyangka bahwa ayahmu benar-benar bisa selamat. Hahaha. Aku, Saint Exalt Azureski, memang seseorang yang disukai surga, dan aku pasti akan mendominasi surga satu benua di dunia. Masa depan, Yang King berkata sambil tertawa lebar. Bang, bang, bang. Tepat pada saat ini, tujuh sembilan kesengsaraan Dao jatuh. Tiga sambaran petir yang tebal jatuh bersamaan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di pedang Dao. Ye Yuan menyemburkan setegup darah segar dengan liar, sudah menderita luka serius. Kesengsaraan Dao kali ini berbeda dari biasanya. Dengan tiga bau tujuh sembilan kesengsaraan Dao tiba bersama, kekuatan kesengsaraan itu tiga kali lipat. Pedang Dao Ye Yuan langsung rusak parah. Dia sedang memperbaiki pedang Dao, tetapi kesengsaraan Dao tidak memberinya waktu untuk memperbaikinya sama sekali. Pedang Dao Ye Yuan belum sepenuhnya diperbaiki ketika tiga baut kesengsaraan Dao lainnya jatuh. Bang, bang, bang. Retakan semakin bertambah pada pedang Dao Ye Yuan. Kulit Ye Yuan menjadi pucat pasi. Hukuman surgawi memang berbeda dari kesengsaraan Dao. Hei, Ye Yuan, kamu tidak akan mati, kan? Kesengsaraan Dao ini tidak biasa. Yang King membawa sial. Ketika Song Miao dan yang lainnya yang bertarung sengit dengan Luo Chuan merasakan kekuatan kesengsaraan Dao, masing-masing dari mereka juga sangat terkejut. Seberapa mengerikan anak ini untuk benar-benar memprovokasi Dao surgawi sampai dia ingin membasminya sebanyak ini. Pedang Dao itu sangat kuat. Hahaha, melihatmu dipukul sampai mati oleh kesengsaraan Dao, komandan ini puas. Luo Chuan tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Dia tidak menganggap serius surga berdaulat sejati manusia ini sama sekali. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Pembangkit tenaga ras manusia saat ini berkumpul menuju Northrend View City. Begitu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar datang, dia akan mati tanpa kuburan. Tapi sebelum ini, dia masih sangat senang melihat Yeyuan dipukul sampai mati oleh hukuman surgawi. Pang ini merusak masalah besar ras darah. Dia pantas mati. Bang, bang, bang. Kesengsaraan Dao jatuh berulang kali. Yeyuan langsung dibanting sampai dia terkapar di tanah. Akhirnya, itu adalah tiga baut kesengsaraan Dao lainnya. Pedang Dao Yeyuan runtuh dengan ledakan keras. Bab 2804, situasi suram. Mati, mati. Orang ini akan dibunuh oleh hukuman surgawi karena melaporkan informasi kepada kami. Mendesah. Song Miao diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Tujuh sembilan kesengsaraan Dao terlalu menakutkan. Selanjutnya, itu adalah tiga kali dari tujuh sembilan kesengsaraan Dao. Yeyuan sudah tidak tahan lagi. Luo Chuan tertawa keras dan berkata, kamu benar-benar tidak bisa menahan putaran kesengsaraan Dao ini. Sekarat di bawah kesengsaraan Dao, kamu turun dengan murah, bocah. Hahaha. Dapat dikatakan bahwa dia membenci Yeyuan sampai ke tulang. Implikasi dari pelaporan ini terlalu besar. Sekarang, agar Yeyuan bisa mati di bawah kesengsaraan Dao, dia secara alami sangat menyegarkan. Saat berbicara, tiga baut kesengsaraan Dao lainnya jatuh bersama. Dan Yeyuan tidak bisa lagi memadatkan pedang Dao. Di mata semua orang, Yeyuan pasti sudah mati kali ini. Tapi tepat pada saat ini, keilahian asal Yeyuan langsung keluar dari tubuhnya. Kemudian busur ditekuk, dan anak panah itu berlekuk. Panah pemusnahan dewa. Gelombang energi spiritual yang menakutkan menyapu fluktuasi yang sangat kuat bersama dengan pemusnahan Arrow of God. Tiga Arrow of God extermination dilepaskan, langsung berbenturan dengan tiga baut kesengsaraan Dao. Bang, bang, bang. Gelombang yang menakutkan secara langsung meniup semua surga Sein Soverein di sekitarnya terbang. Bahkan ada yang tidak sempat melarikan diri dan langsung dilenyapkan oleh dampak ini. Kesengsaraan Dao Yeyuan terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Keilahian asal Yeyuan juga segera meredup. Ekspresi luocuan mau tidak mau berubah. Anak ini sebenarnya masih belum mati. Serangan dewa asal barusan sangat hebat. Huhu, dirimu yang terhormat telah dikecewakan. Keras kepala teman muda ini sangat mengagumkan. Song Miao berkata sambil tertawa. Yeyuan saat ini terluka parah, tetapi esensi, energi, dan semangatnya semakin kuat. Ini adalah kultifator yang berbeda. Bahkan ketika menghadapi Dao Surgawi, seseorang tidak akan menyerah atau menyerah. Hanya saja apa yang dilakukan Yeyuan tampaknya lebih teliti dan lebih murni daripada yang lain. Kesengsaraan Dao datang sangat cepat, seolah-olah sangat marah pada Yeyuan. Yeyuan menembak 10 putaran pemusnahan Arrow of God berturut-turut. Keilahian asalnya sudah redup hingga ekstrim, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Tapi dia tidak punya niat sedikit pun untuk mundur. Keilahian asalnya menjadi redup, Yeyuan menarik keilahian asalnya, dan seluruh orangnya berubah menjadi naga biru, bergegas langsung ke langit. Sepanjang jalan sampai sekarang, auranya tidak menyusut sedikit pun. Pedang Dao hilang, saya akan menggunakan keilahian asal. Keilahian asal melemah, saya akan menggunakan tubuh fisik saya. Ingin membuatku, Yeyuan, mundur, tidak ada kesempatan. Bang, bang, bang. Naga biru tempat Yeyuan berubah menjadi langsung diledakan. Tapi Yeyuan segera bangkit dan terbang menuju kesengsaraan Dao lagi. Dia dibanting berulang kali, dan dia naik ke udara lagi dan lagi. Semua pembangkit tenaga listrik yang hadir tampak tergerak. Ekspresi Luo Chuan menjadi semakin serius. Dia merasakan semangat pantang menyerah Yeyuan. Bahkan Heavenly Dao tidak dapat mengguncangnya. Kehendak mengejutkan semacam ini adalah sesuatu yang jarang dia lihat dalam hidupnya. Dia tahu bahwa hukuman surgawi ini tidak bisa membasmi Yeyuan lagi. Pada saat inilah satu demi satu aura kuat datang dari segala arah lagi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik kota-kota lain yang bergegas menyelamatkan. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika dia terus tinggal, dia tidak akan bisa pergi. Bocah ini pasti akan menjadi musuh tangguh ras darahku di masa depan. Sayangnya, aku tidak bisa membunuhnya kali ini. Luo Chuan menghela nafas panjang. Tiba-tiba, cahaya berdarah bersinar terang di tubuhnya, dan dia meninju kekosongan. Tujuh pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven segera dikirim terbang. Mundur. Di bawah perintah Luo Chuan, pasukan Saint Sovereign Heaven segera mundur. Dan Yeyuan masih dengan keras kepala menolak kesengsaraan Dao. Ketika Yeyuan bangun, dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur yang nyaman. Sinar matahari yang merembes masuk dari luar sedikit menyelaukan. Seluruh tubuhnya terasa seperti hancur berantakan, menjadi sangat lemah. Mengambil inisiatif untuk menjatuhkan hukuman surgawi kali ini bisa dikatakan lolos dari kematian. Mengambil inisiatif untuk menurunkan kesengsaraan surgawi berbeda dari kesengsaraan Dao. Ketika dia melampaui kesengsaraan Dao Saint Sovereign, Yeyuan sudah mencapai puncak dalam semua aspek dan dapat dikatakan telah dipersiapkan dengan baik. Tapi, mengambil inisiatif untuk menjatuhkan hukuman surgawi, Yeyuan belum mencapai kondisi puncaknya di alam ini. Ditambah dengan kekuatan hukuman surgawi itu sendiri, itu adalah keajaiban tersendiri bahwa Yeyuan bisa selamat. Kamu sudah bangun, sebuah suara lembut terdengar. Baru pada saat itulah Yeyuan menyadari bahwa ada seseorang di ruangan itu. Ini adalah pria parubaya dengan penampilan seorang sarjana, terlihat sangat lembut. Yeyuan mengingatnya, dia justru orang pertama yang bergegas menyelamatkanku. Itu juga tuan kota Song Miao. Senior, Yeyuan berjuang untuk duduk. Song Miao membungku kepada Yeyuan dan berkata, lagu ini berterima kasih atas rahmat Little Brother untuk melaporkan berita atas nama 1 juta seniman bela diri Northrend View City. Ekspresi Yeyuan berubah, dan dia buru-buru berkata, jangan. Song Miao bangkit dan berkata sambil tersenyum, busur ini, adikku harus menerimanya. Anda mungkin tidak tahu apa arti hukuman surgawi yang Anda panggil ini bagi surga satu benua. Petik 2. Yeyuan sebenarnya punya ide di hatinya. Perlombaan darah tersembunyi di dalam kabut. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar. Tapi, seberapa besar? Yeyuan tidak jelas. Mendengar maksud Song Miao, sepertinya kali ini sangat berbahaya. Tiba-tiba, alis Yeyuan berkerut, dan dia berkata, senior terluka. Song Miao menatap Yeyuan dengan agak terkejut dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan manik-manik darah memasuki tubuh, itu akan menyatu menjadi darah senior dan menghancurkan fungsi tubuhmu. Biasanya, Anda bisa menekannya. Tapi, begitu kamu bertarung dengan orang, manik darah ini bisa membunuhmu kapan saja. Kali ini, Song Miao benar-benar terkejut. Orang ini benar-benar melihat kondisi fisiknya sendiri dengan sekali pandang. Song Miao tersenyum pahit dan berkata, manik darah ras darah tidak dapat disembuhkan. Dibandingkan dengan beberapa rekan Davis yang meninggal, lagu ini sudah sangat beruntung. Petik 2 Yeyuan berkata dengan terkejut, berita itu sudah dibawa keluar. Mungkinkah kalian semua masih tidak bisa berurusan dengan ras darah? Petik 2 Song Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, setengah bulan ini, kami bertarung dalam tiga pertempuran sengit dengan ras darah, menderita kerugian besar. Di antara rekan Taoise yang menyelamatkan Anda bersama pada hari itu, tiga jatuh. Lima lainnya semuanya terluka. Petik 2 Sudut mulut Yeyuan berkedut sedikit, tidak menyangka bahwa itu sebenarnya hasil ini. Perlombaan darah sebenarnya sangat kuat. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka yang berada di peringkat yang sama, tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang memilikinya. Lawan yang tidak bisa dibunuh benar-benar tidak punya solusi. Hanya berlima dari kalian yang benar-benar mampu membunuh jalan keluar dari pengepungan pasukan ras darah. Ini hanya keajaiban. Song Miao menghela nafas dengan kekaguman. Saat itu, ketika dia melihat bahwa Yeyuan hanyalah Saint Sovereign Heaven, dia benar-benar terpana. Dengan sedikit kekuatan ini, bagaimana mereka membunuh jalan keluar? Yeyuan tersenyum dan berkata, Senior, bagaimana situasi di Heaven One Kontinen? Song Miao sudah tahu bahwa Yeyuan berlima hanya dari benua liar dan tidak jelas tentang situasi benua surga satu. Justru karena inilah tindakan dan perilaku Yeyuan bahkan lebih sulit untuk ditemukan. Grand Bright Jade Complete Heaven memiliki tiga benua utama, Heaven One Kontinen, Tundercree Kontinen, dan Lasting Wind Kontinen. Ketiga benua utama ini menempati wilayah yang sangat luas, saling berhadapan di seberang lautan. Tapi sekarang, benua petir dan benua angin abadi semuanya telah menjadi wilayah ras darah. Pembangkit tenaga berbagai ras dari dua benua semuanya telah menjadi budak dari ras darah. Petik 2 Heaven One Kontinen adalah satu-satunya buah lembut yang tersisa dari Grand Bright Jade Complete Heaven. Pembangkit tenaga listrik dari dua benua lainnya juga telah mundur untuk mempertahankan surga satu benua satu demi satu. Faktanya, hampir sepertiga dari Heaven One Kontinen saat ini telah jatuh ke dalam musuh. Tangan juga. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa situasi benua surga satu itu suram, tetapi dia juga tidak berpikir bahwa itu begitu parah. Bab 2805, Peningkatan Garis Darah Untuk melawan ras darah, 32 pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem bergabung dan membangun Absolute Heaven Barrier, baru kemudian nyaris tidak berhasil melawan ras darah. Tapi sekitar Absolute Heaven Barrier menjadi penggiling daging. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah mati di sana. Pertempuran ini berumur seribu tahun. Dalam seribu tahun ini, penghalang surga Absolut dilanggar berkali-kali, tetapi kami dengan paksa melawan lagi dan lagi. Dalam seribu tahun, 7 dari Pembangkit tenaga Hegemon Rilem kami mati dalam pertempuran. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem yang jatuh mencapai 3 angka. Tapi, kami akhirnya berhasil menangkis. Tapi tidak ada yang mengira bahwa ras darah benar-benar membuka lorong spasial dan meluncurkan serangan mendadak dari utara. Jika bukan karena Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk melaporkan informasi kali ini, kota-kota utara kami pasti akan jatuh di semua lini. Pada saat itu, surga satu benua akan sepenuhnya ditempati oleh musuh. Song Miao diliputi kecemasan, jelas sangat khawatir dengan situasi saat ini. Orang bisa mengatakan bahwa perlombaan darah yang muncul di belakang kali ini juga membuatnya berkeringat dingin karena ketakutan. Sampai sekarang, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Ye Yuan juga tidak berpikir bahwa ujung laut ini benar-benar akan berada dalam situasi seperti itu. Dia mendengar Mitian berkata sebelumnya, kemanapun ras darah pergi, itu mirip dengan belalang melintasi perbatasan, tidak memiliki sehelai rumput pun yang bertahan. Mereka hidup dengan memakan darah semua ras di seluruh surga, semakin kuat semakin mereka bertarung. Selanjutnya, propagasi mereka juga berbeda dari ras lain. Mereka seperti organisme spora, membelah langsung dari tubuh utama, dengan kemampuan reproduksi yang sangat kuat. Selanjutnya, semakin kuat tubuh utama, semakin kuat darah yang terbelah juga. Mereka menghisap darah terus-menerus, tumbuh lebih kuat terus-menerus, berkembang biak terus-menerus, dan berkembang terus-menerus. Sampai nanti, begitu mereka meningkat, balapan akan menjadi sangat menakutkan. Situasi Grand Bride Jade Complete Heaven saat ini adalah situasi seperti ini. Lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm di seluruh surga bergabung untuk memusnahkan ras darah dan pernah memusnahkan ras darah. Tetapi Mitian juga tidak pernah menyangka bahwa setelah lebih dari 100 ribu tahun, ras darah benar-benar bangkit kembali dari abu. Selanjutnya, mereka bahkan menunjukkan kekuatan api padang rumput. The Grand Bride Jade Complete Heaven sebenarnya hanya tersisa kurang dari sepertiga. Tidak tahu situasi seperti apa 32 surga lainnya. Tentu saja, itu terlalu jauh untuk Yeyuan. Jika surga satu benua jatuh, Yeyuan sendiri kemungkinan besar tidak akan bisa lolos dari kematian juga. Senior, apakah situasi saat ini di front utara tidak optimis? Kata Yeyuan. Song Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, perlombaan darah mengirim lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dan 20 ribu tentara Saint-Soverein Heaven yang kuat. Meskipun kami siap, kekuatan pihak lain terlalu kuat, mempertahankan lorong spasial dengan putus asa. Kami bertarung dalam tiga pertempuran berdarah. Dengan mereka dan tidak mendapatkan keuntungan apapun baik. Sebaliknya, kami menderita korban berat. Saat ini, lorong spasial belum sepenuhnya stabil. Pembangkit listrik Hegemon Rilem ras darah tidak dapat melewatinya. Tapi, selama saluran spasial ada di sana, mereka dapat terus mengirim pembangkit tenaga listrik tanpa henti. Setelah lorong spasial stabil dan mereka mengirim pembangkit tenaga Hegemon Rilem berakhir, kita mungkin tidak akan bisa bertahan. Yeyuan tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya. Ye ini masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Petik 2. Song Miao mengerutkan kening dan berkata, adik laki-laki, kamu datang dari luar. Anda mungkin tidak tahu teror ras darah. Bahkan pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem akan kesulitan menahan korosi energi darah juga. Saya tahu bahwa Anda memiliki garis keturunan roh sejati kekacauan tingkat roh pertempuran, tapi... Itu masih belum cukup. Yeyuan tersenyum sedikit, gelombang kekuatan garis keturunan mengalir keluar. Ekspresi Song Miao berubah, dan dia berteriak kaget, pertempuran level jiwa. Kamu, kekuatan garis keturunanmu menerobos. Selama hukuman surgawi, Yeyuan telah menunjukkan garis keturunan kekacauan tingkat semangat pertempuran sebelumnya. Jadi, Song Miao punya ide di hatinya. Kekacauan roh sejati lahir dari kekacauan. Garis keturunan mereka sangat mulia. Energi darah dari ras-darah dapat merusak semua ras di seluruh surga tetapi tidak dapat merusak garis keturunan roh sejati yang kacau. Tentu saja, ini juga terbatas. Song Miao terluka oleh pembangkit tenaga listrik through Sovereign Heaven. Garis keturunan tingkat semangat pertempurannya tidak dapat menahan korupsi dari pembangkit tenaga listrik surga Sovereign Sejati. Garis keturunan roh sejati keos dibagi menjadi lima tingkat, tingkat roh pertempuran, tingkat jiwa pertempuran, tingkat dewa pertempuran, tingkat kun bumi, dan tingkat kian surga. Pembangkit kekuatan garis keturunan tingkat kian hampir semuanya adalah alam hegemon. Tidaklah sampai Song Miao untuk tidak terkejut karena kemajuan dari garis keturunan roh sejati yang kacau sangatlah sulit. Pada kenyataannya, sebagian besar garis keturunan roh kekacauan sejati adalah bawaan dan ditentukan oleh bakat. Ingin mengambil inisiatif untuk memperbaikinya hampir tidak mungkin. Tapi, setelah Ye Yuan mengalami hukuman surgawi, dia sebenarnya langsung menaikkan garis keturunannya satu tingkat. Itu terlalu tak terbayangkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hukuman surgawi adalah sebuah krisis dan juga sebuah kesempatan. Sebagai seorang kultifator yang berbeda, setiap kesengsaraan Dao adalah cobaan hidup dan mati untuk Ye ini. Karena saya berhasil mengatasi kesengsaraan, maka saya secara alami harus mendapatkan beberapa manfaat. Petik 2 Song Miao tersenyum pahit dan berkata, sementara itu mungkin terjadi, bagaimana peningkatan garis keturunan roh sejati kekacauan dapat dicapai dengan begitu mudah. Teman muda Ye benar-benar terlalu mengejutkan, saat itu, ketika saya melihat hukuman surgawi, saya bahkan berpikir teman Dao surga yang berdaulat sejati itu. Tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah Saint Sovereign Heaven Tengah, tidak bisa dipercaya. Petik 2 Kata-kata Ye Yuan benar, tetapi ada banyak orang yang telah mengatasi kesengsaraan. Jika semudah itu, maka surga satu benua tidak akan jatuh hingga hampir ditempati oleh musuh. Oleh karena itu, Ye Yuan mulai mendiagnosis Song Miao. Ketika esensi surgawi memasuki tubuh, Ye Yuan merasakan kekuatan korupsi yang sangat kuat. Kekuatan korupsi ini sebenarnya ingin merusak esensi surgawi Ye Yuan sepenuhnya. Ia bahkan ingin menyerbu ke dalam tubuhnya dengan mengikuti esensi ketuhanan Ye Yuan. Tapi segera, kekuatan garis keturunan tingkat jiwa pertempuran Ye Yuan meletus, segera menekan kekuatan korupsi ini. Bab 2806, Keraguan Ye Yuan tidak sengaja menekan kekuatan korupsi ini, tetapi garis keturunan bangsawannya tidak mengizinkan provokasi. Garis keturunan Chaos Praktis adalah garis keturunan terkuat 33 surga. Bukan salah satu. Dengan hati-hati merasakan kekuatan garis keturunan yang rusak ini, alis Ye Yuan berkerut. Sangat rumit. Darah korup bercampur dengan garis keturunan biasa dan sudah sepenuhnya menyatu menjadi satu. Itu tidak bisa dibersihkan sama sekali. Bahkan jika kendali Ye Yuan atas esensi surgawi sudah mencapai tingkat transcendent, dia tidak bisa melakukannya juga. Fusi semacam ini adalah entitas yang bersatu. Itu tidak bisa dibedakan sama sekali. Setelah Ye Yuan berhenti memeriksa, Song Miao tersenyum dan berkata, lagu ini menghargai niat baik adik Ye. Namun, lagu ini memiliki penilaian tentang kekuatan darah yang korup ini. Kemungkinan tidak dapat dihapus. Petik 2 Ye Yuan tidak menjawab dan bertanya, senior, mereka yang terkena racun darah korup seperti dirimu seharusnya tidak menjadi minoritas, kan? Song Miao menganggup dan berkata, tanah utara relatif damai, tetapi sebagian besar orang telah berpartisipasi dalam pertempuran dengan ras darah sebelumnya. Racun korupsi darah ini secara alami tidak dapat dihindari. Petik 2 Ye Yuan berkata, aku akan pergi melihatnya. Song Miao tersenyum dan tidak menolak juga, membawa Ye Yuan keluar. Jenius semuanya angkuh. Setelah Ye Yuan menyadari kemungkinan besar yang dihadapinya, semuanya secara alami dapat didiskusikan. Racun korupsi darah ini tidak hanya dipelajari oleh alkemis surgawi kelas 5, kelas 6. Bahkan alkemis surgawi kelas 9 juga telah menelitinya sebelumnya. Tapi itu tidak bisa disembuhkan. Setelah darah yang rusak menyatu ke dalam darah, tidak ada metode yang bisa memisahkannya. Kecuali orang yang terkena meninggal, jika tidak, tidak ada cara untuk memisahkannya sama sekali. Saat ini, Northern View City memiliki pasukan Saint Sovereign Heaven 2000 yang ditempatkan di sini. Ketika Ye Yuan berjalan ke kam tentara, alisnya tidak bisa menahan sedikitpun. Tentara tahun 2000 sudah tersisa dengan hanya 1.400 orang. Selain itu, banyak orang terluka. Banyak dari cedera ini disebabkan oleh racun korupsi darah. Ye Yuan mengabaikannya tetapi berkata kepada Song Miao, Senior, aku ingin melihat beberapa lagi. Saint Sovereign secara alami tidak keberatan, membawa Ye Yuan untuk melihat beberapa Saint Sovereign Heavens yang ditimbulkan dengan racun korupsi darah. Tapi alis Ye Yuan berkerut lebih keras. Zhao Chen adalah seorang perwira. Sehubungan dengan tindakan Ye Yuan, dia mencemoh. Bocah yang haus akan ketenaran dan reputasi, betapa bodohnya. Seorang udik desa yang datang dari luar negeri, apakah menurutmu Alkimia Dao begitu mudah? Zhao Chen berkata dengan nada menghina ke wajah Ye Yuan. Ye Yuan masih tidak memperhatikannya dan berkata kepada Song Miao, Senior, ada masalah besar dengan metode ini untuk mengendalikan racun penghancur darah. Song Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengarnya. Itu agak melebih-lebihkan untuk membunyikan alarm, kan? Metode ini tidak ditemukan oleh Dao Chen murid ini tetapi dirancang oleh tuannya, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Anda, seorang Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil di tengah, Anda adalah alkemis surgawi kelas 5 terbaik. Namun, Anda sebenarnya mempertanyakan alkemis surgawi kelas 7. Namun, Ye Yuan telah memberikan kontribusi besar. Song Miao juga tidak bisa membantahnya dengan baik dan berkata, Oh, apa masalahnya? Dia tidak mengerti banyak tentang Ye Yuan. Sebenarnya, pikirannya hampir sama dengan Zhao Chen, merasa bahwa Ye Yuan agak berbicara besar untuk mengesankan orang. Ye Yuan acu tak acu dan berkata, Metode pengendalian ini menggunakan kekuatan garis keturunan roh sejati untuk menekan penyebaran darah korup. Tetapi metode semacam ini memiliki bahaya tersembunyi yang sangat besar. Kebanggaan garis keturunan roh sejati bahkan lebih dari itu dari ras darah. Menggunakan garis keturunan roh sejati untuk menekan darah korup memang akan sedikit berpengaruh dalam waktu singkat. Tapi, begitu pertempuran hebat dimulai, sangat mudah bagi garis keturunan roh sejati untuk kehilangan kendali, dan itu bahkan akan menyebabkan serangan balasan kepada tuannya. Pada saat itu, kekuatan tempur kita akan sangat berkurang. Ye Yuan melihat bahwa apa yang disebut metode pengobatan ini menggunakan garis keturunan roh yang benar-benar kacau untuk menekan kekuatan darah yang rusak. Metode ini tampak sempurna. Tapi, begitu pertempuran besar yang sebenarnya meletus, sangat mudah bagi Heaven One Kontinen di sisi ini untuk hancur. Hanya saja sepertinya tidak ada yang bisa menerima ini. Saat Song Miao mendengar, dia tersenyum dan berkata, kakak Ye terlalu khawatir. Menekan darah korup dengan darah roh sejati, ini adalah metode yang dirancang oleh sekte pengobatan ekstrim dan telah diverifikasi di front selatan. Sama sekali tidak ada masalah. Zhao Chen juga tidak sabar, sama sekali mengabaikan wajah Ye Yuan saat dia berkata, Tuan Kota Song, dari mana anak ini berasal? Sentimen yang terdengar tinggi, sekte pengobatan ekstrim adalah tanah suci tingkat hegemon. Bisakah hal-hal yang mereka temukan dipertanyakan oleh orang-orang? Dalam pandangan saya, anak laki-laki ini adalah benar-benar angku karena diberikan bantuan. Dia ingin memberikan kontribusi yang lebih besar dan mendapatkan kemuliaan yang lebih besar lagi. Huhu, memiliki pengetahuan setengah matang tapi pamer. Nak, metode penindasan garis keturunan yang dibuat oleh sekte pengobatan ekstrim saya telah diverifikasi di front selatan. Sama sekali tidak ada masalah. Tapi sekarang, Anda mengatakan bahwa ada masalah dengan penindasan sekte pengobatan ekstrim kami. Metode, siapa yang memberimu keberanian? Tepat ketika mereka berbicara, Dao Chen mendengar tentang ini dari dewa yang tahu di mana dan dengan sombongnya masuk. Dao Chen melihat ke arah Ye Yuan, matanya tampak penuh dengan penghinaan. Dia mengenal Ye Yuan dan tahu bahwa Ye Yuan telah memberikan kontribusi besar. Tapi, di matanya, Ye Yuan hanyalah seorang dusun asing dan belum pernah melihat dunia sebelumnya. Bagaimana dia bisa memahami penindasan garis keturunan, metode perawatan tingkat tinggi semacam ini? Bab 2807, Pertempuran Hebat Dimulai. Dao Chen datang, melirik Ye Yuan, dan berkata dengan nada menghina, kau anak yang memanggil hukuman surgawi. Hulu, sampah yang ditolak oleh Heavenly Dao juga ingin berbicara besar untuk mengesankan orang. Maksud Anda adalah bahwa sekte pengobatan ekstrim saya sedang mengatur semua orang. Apa? Motif jahat. Ye Yuan menilai Dao Chen dengan pandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukan kontak dengan sekte pengobatan ekstrim begitu cepat. Dia tahu bahwa Li Changsheng adalah anggota dari sekte pengobatan ekstrim. Tentu saja, untuk tanah suci tingkat hegemon, murid Saints of Rainhaven sama sekali tidak penting. Seorang udik pedesaan juga berani mempertanyakan tanah suci tingkat hegemon, benar-benar bodoh. Huhu, anak ini benar-benar menganggap dirinya sebagai penyelamat. Betapa menggelikan. Sekte pengobatan ekstrim menjelajahi surga lengkap Grand Bright Jade tanpa halangan. Ini adalah sekte jalur alkimia nomor satu. Anak ini benar-benar memakan obat yang salah, untuk benar-benar berani menanyai mereka. Suara-suara mengejek terus berlanjut tanpa henti. Bagi orang-orang ini, sekte pengobatan ekstrim adalah otoritas mutlak dan tidak dapat dipertanyakan. Status kedua belah pihak sama sekali tidak setara. Bahkan Song Miao juga sangat tidak setuju dengan pertanyaan Ye Yuan. Memang benar bahwa Anda, Ye Yuan, memberikan kontribusi besar. Tapi, ini bukan kepercayaan diri Anda untuk mempertanyakan otoritas. Lagu senior tidak percaya padaku juga. Ye Yuan melihat ke arah Song Miao dan berkata, Song Miao tersenyum dan berkata, teman muda Ye baru saja tiba. Anda mungkin tidak tahu kekuatan sekte pengobatan ekstrim. Metode penindasan yang mereka buat seharusnya tidak menjadi masalah. Dao Chen tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Dengar, Nak. Di surga satu benua, sekte pengobatan ekstrim saya adalah otoritas mutlak dalam alkimia. Mempertanyakan kami, kurang pengetahuan. Omong kosong, jika Tuan Ye mengatakan bahwa ada masalah, maka pasti ada masalah. Kalian orang-orang ini tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk dan masih berbicara dengan sinis kepada Tuan Ye, sungguh sekelompok orang bodoh. Sebelum Ye Yuan mengatakan apa-apa, dia mendengar suara marah Big Yellow datang. Dia mendengar bahwa Ye Yuan bangun dan segera datang untuk menemukannya, dan kebetulan mendengar orang-orang ini menggali Ye Yuan, dan segera tidak dapat melanjutkan mendengarkan lagi. Di dalam hatinya, Ye Yuan adalah dewa yang maha kuasa. Terutama di jalur alkimia, bahkan lebih. Orang lain mungkin berpikir bahwa seni bela diri Ye Yuan sangat kuat dan alcemi daonya hanyalah demikian. Tapi Big Yellow tahu apa yang Ye Yuan benar-benar luar biasa. Itu adalah alcemi dao. Betul sekali. Kekuatan alkimia kakaku Ye Yuan benar-benar menghancurkan sekte obat ekstrimmu. Jingfei juga berkata. Saat Dauchen mendengar, dia tidak bisa menahan cibiran ketika dia berkata, sekelompok katak di dasar sumur, bodoh. Big Yellow masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Yuan memotongnya dengan gerakan tangan dan berkata, baiklah, tidak perlu mengatakannya lagi. Ayo pergi. Seperti yang dia katakan, dia membawa keduanya dan pergi. Melihat pandangan belakang beberapa orang, Dauchen senang dengan dirinya sendiri saat dia berkata, hanya sedikit kemampuan ini dan dia juga berani melangkah ke pusat perhatian dan berbicara besar untuk membuat orang terkesan. Diekspos oleh saya, dia melarikan diri dengan memalukan. City Lord Song, beberapa ini haus akan ketenaran dan reputasi, aku. Takut mereka menyimpan motif tersembunyi. Song Miao sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Tidak peduli apa, Ye Yuan memberikan kontribusi yang luar biasa adalah fakta yang tak terbantahkan. Tapi mengenai kepribadian, postur, Ye Yuan, dia tidak menyukainya. Kata Tao Chen. Huhu, abaikan orang bodoh seperti ini. Pembangkit tenaga listrik dari semua sisi telah tiba satu demi satu. Mereka akan dapat meluncurkan serangan umum di lorong spasial. Hal ini yang paling penting tipis. Bagi putra surga yang bangga seperti Tao Chen, Ye Yuan, keberadaan semacam ini sama sekali tidak penting. Saat ini, serangan umum di jalur spasial ras darah adalah yang paling penting. Saint Sovereign menganggup dan berkata, Adik Tao Chen, yakinlah. Front Utara telah mengirim pasukan 50 ribu Saint Sovereign Heaven sekali ini. Perlombaan darah sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tuan Ye, sekelompok orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mungkinkah Anda membiarkannya begitu saja? Big Yellow berkata dengan marah. Dia saat ini memiliki perasaan bahwa niat baiknya diberikan kepada seekor anjing. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bagi mereka, kami adalah orang luar. Heaven One Continent adalah salah satu benua utama. Sekte pengobatan ekstrim bahkan merupakan tanah suci tingkat hegemon. Bagi mereka, kita hanyalah semut. Jika bukan karena perang dengan ras darah, kita mungkin tidak bisa memasuki pandangan mereka sama sekali. Bahkan sekarang, kata-kata yang saya katakan telah melanggar batas otoritas sekte pengobatan ekstrim juga. Itu secara alami tidak ditoleransi oleh mereka. Petik 2. Hati Ye Yuan seperti cermin bening. Dia menyadari apa yang Dao Chen pikirkan di dalam hati mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan orang-orang ini sama sekali, jadi dia tidak bisa diganggu untuk berdebat. Hanya dengan menderita kerugian besar mereka akan tahu seberapa parah konsekuensinya. He he, mereka akan bertarung hebat dengan perlombaan darah besok. Pada saat itu, mereka akan menderita kerugian. Jing Fei berkata sambil tertawa. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, apakah akan ada pertempuran hebat besok? Big Yellow menganggup dan berkata, Heaven One kontinen sisi ini telah mengumpulkan pasukan 50 ribu Saints of Rain Heavens. Mereka akan menyerang lorong spasial besok. Petik 2. Ye Yuan baru saja bangun dan tidak menyangka akan ada pertempuran besar besok. Dia berkata dengan suara serius, dari tingkat tertentu, pertempuran ini bahkan lebih tragis daripada Front Selatan. Pertempuran besar besok mungkin akan sangat sengit. Metode Sekte Pengobatan Ekstrim memang mampu menekan energi darah-ras darah dari kerusakan. Tapi metode ini hanya bisa mengobati gejala dan tidak dapat mengobati akar penyebabnya. Dalam keadaan seperti itu, sangat mudah bagi metode Sekte Pengobatan Ekstrim untuk menyebabkan keruntuhan skala besar. Ketika mengatakannya seperti ini, ekspresi beberapa orang menjadi jelek juga. Mereka ingin melihat Dao Chen dan yang lainnya kempes, tetapi jika ras darah memperoleh pijakan yang kuat di Front Utara, maka konsekuensinya akan terlalu parah. Tapi mereka tidak menerima saran guru Ye sama sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Big Yellow berkata dengan sedih. Setelah hening sejenak, Ye Yuan berkata, hanya ada satu malam. Saya harap saya bisa tepat waktu. Petik 2. Keesokan harinya, 50 ribu pasukan berkumpul di garis pantai, megah dan perkasa. Panglima tentara adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah Kaisar Cloudhaven, Yu Ming. Perang dengan ras darah dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah pertarungan pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem. Mengenai tingkat pembangkit tenaga listrik ini, saat mereka mengambil tindakan, langit akan terbelah, dan bumi akan terbelah. Tingkat kedua adalah pertarungan pembangkit tenaga Kaisar Rilem. Tingkat pertikaian ini juga menyebabkan keributan besar. Namun, pertempuran dari dua level ini sedikit jumlahnya tetapi dalam skala besar. Korbannya tidak tinggi. Tapi, level ketiga, pertempuran di bawah Emperor Rilem adalah yang paling tragis. Tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal. Saint Sovereign Heaven dan True Sovereign Heaven tingkat pertempuran ini, mereka akan sering membunuh hingga prajurit terakhir. Dan pertempuran untuk lorong spasial ini jelas merupakan pertarungan sampai mati, keduanya tidak bisa mundur. Saudaraku, pertempuran ini menyangkut hidup dan mati semua ras di surga satu benua. Setelah saluran spasial stabil, itu akan menjadi hari kiamat kita. Oleh karena itu, hanya pemenang yang diperbolehkan untuk pertempuran ini. Kekalahan tidak diperbolehkan. Apakah kalian semua siap? Yu Ming berkata dengan suara keras. Untuk hidup dan mati bersama dengan surga satu benua. Untuk hidup dan mati bersama dengan surga satu benua. Untuk hidup dan mati bersama dengan surga satu benua. Tangisan pertempuran mengguncang surga. Merancang. Di bawah perintah Yu Ming 4, 50 ribu tentara yang kuat berangkat. Di atas laut, lorong spasial seperti lubang hitam saat ini memancarkan cahaya. Tentara 20 ribu Blutkin sedang menunggu di pertempuran arai penuh sebelum lorong spasial. Ini adalah konfrontasi frontal tanpa strategi sedikitpun. Kedua pasukan bentrok secara langsung begitu saja. Membunuh. 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 Kedua pasukan bertemu dalam jarak dekat. Bab 2808, Pembalikan. Berbicara secara logis, jumlah pasukan Heaven One adalah 2,5 kali lipat dari ras darah. Mereka harus memiliki keunggulan absolut. Tapi situasi medan perang yang sebenarnya tidak seperti itu sama sekali. Tentara ras darah benar-benar mengalahkan manusia. Perlombaan darah tidak pernah mati dan tidak dapat binasa. Mereka tidak perlu membelas sama sekali. Pertarungan mereka hanyalah pertempuran gaya menghancurkan. Serangan yang sama, pembangkit tenaga Heaven One akan segera mati, tetapi Blutkins bisa hidup kembali. Oleh karena itu, pasukan ras darah yang berjumlah 20 ribu dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai 50 ribu pasukan, atau bahkan lebih. Pembangkit tenaga tingkat kaisar ras darah menjaga lingkungan lorong spasial dengan ketat, membuka pertarungan tragis yang tak tertandingi dengan pembangkit tenaga Heaven One. Dalam pertempuran ini, kau mati, atau aku binasa. Hahaha, kalian manusia rendahan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Luo Chuan langsung mencabik-cabik pembangkit tenaga manusia, menghisap darah pihak lain dengan rakus. Dalam pertempuran seperti itu, ras darah dapat memulihkan kekuatan mereka dengan memakan darah pihak lain. Oleh karena itu, dalam pertempuran antara kedua belah pihak, pihak Heaven One akan sering menggunakan kekuatan beberapa kali untuk berurusan dengan pihak lain. Namun hasilnya masih belum optimis. Anjing berdarah, mati. Dao Chen berteriak keras, langsung melenyapkan darah. Murid sekte pengobatan ekstrim memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Terlepas dari apakah itu teknik bela diri atau metode kultivasi, itu jauh melampaui pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama. Kekuatan tempur Dao Chen secara alami sangat kuat. Itu kuat sampai dia bisa melenyapkan ras darah. Lawan Song Miao adalah keturunan True Sovereign Heaven. Kedua orang itu bola balik, bertarung sengit tanpa istirahat, tidak dapat menentukan pemenangnya. Song Miao juga menerima perawatan dari sekte pengobatan ekstrim, menekan korupsi darah dengan darah roh sejati. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya saat digunakan saat ini, hampir mencapai puncaknya. Di ketentaraan, tidak kurang dari 5 ribu pembangkit tenaga listrik yang menerima perlakuan yang sama dengannya. Mereka telah menerima perawatan dari sekte pengobatan ekstrim. Kondisi mereka sudah lama pulih ke puncak. Oleh karena itu, mereka tidak menerima kata-kata Ye Yuan sama sekali. Zhong Yue, kami bertarung tiga kali. Kali ini, aku pasti akan membalas dendam dan membunuhmu. Song Miao berkata dengan senyum dingin. Dalam pertarungan sebelumnya, lawan Song Miao adalah Zhong Yue. Namun, dia dipukul oleh telapak tangan Zhong Yue dan dirusak oleh energi darah Zhong Yue, semakin lemah di setiap pertempuran. Sekarang, kekuatannya pulih ke puncak. Sudah waktunya untuk memenangkan kembali wajah. Sehubungan dengan Song Miao mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Zhong Yue juga sangat terkejut. Perlombaan darah tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik benua surga benar-benar menyelesaikan kekuatan korupsi darah. Jika itu masalahnya, maka keuntungan ras darah akan sangat berkurang. Hanya orang sepertimu, Anda belum cukup memenuhi syarat. Jika aku bisa menyakitimu sekali, aku bisa menyakitimu untuk kedua kalinya. Zhong Yue tidak terkendali dan tidak bertahan sama sekali. Bahkan jika Song Miao mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, dia merasa sulit untuk menjatuhkannya untuk sementara waktu juga. Kekuatan kedua orang itu serupa, dan pertempurannya juga sangat sengit. Kekuatan kedua belah pihak dilepaskan secara ekstrim. Tiba-tiba, ekspresi Song Miao berubah, aura seluruh orangnya tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil. Zhong Yue secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi dan segera bergegas mengejar, tidak memberi Song Miao kesempatan untuk mengatur nafas. Bang! Zhong Yue menekan telapak tangan di dada Song Miao, membuatnya terbang keluar. Kulit Song Miao berubah pucat pasi. Darah di tubuhnya mendidih. Dia tiba-tiba menemukan bahwa darah roh sejati yang disuntikkan ke dalam tubuh telah benar-benar mengamuk. Esensi surgawinya tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ketika Zhong Yue melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, hahaha. Kamu benar-benar membuatku sangat takut sekarang. Saya bahkan berpikir bahwa Anda semua benar-benar menyelesaikan racun korupsi darah. Saya tidak menyangka bahwa Anda hanyalah seekor macan kertas. Song Miao, besiaplah untuk mati. Sial! Ternyata apa yang dikatakan Ye Yuan benar? Metode penindasan sekte pengobatan ekstrim benar-benar memiliki bahaya tersembunyi yang sangat besar. Biasanya, itu tidak dapat dideteksi sama sekali. Tapi, begitu kekuatanmu meledak secara ekstrim, keseimbangan di dalam tubuh akan benar-benar hancur, dan garis keturunan roh yang sebenarnya. Dan kekuatan korupsi darah akan meletus pada saat yang sama. Sekarang, itu benar-benar takdir yang lebih buruk daripada kematian. Song Miao sangat menyesal di dalam hatinya. Itu karena dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sepenuhnya benar. Mereka memiliki keyakinan buta pada sekte pengobatan ekstrim dan tidak memiliki kecurigaan sama sekali. Adapun apa yang Ye Yuan katakan, mereka pikir itu wajar demi berbicara besar untuk mengesankan orang, untuk memenangkan lebih banyak perhatian. Tipe orang seperti ini, dia, Song Miao, hanya memandang rendah mereka. Astaga! Song Miao mundur saat bertarung, sama sekali tidak berani menghadapi Song Yue secara langsung. Dan di ketentaraan, masalah darah ribuan pembangkit tenaga listrik hampir meletus pada saat yang bersamaan. ARGH, aku tidak pasrah dengan ini. Menyuntikkan garis keturunan roh sejati, ini memuaskan dahaga dengan racun. Aku mati begitu bersalah. Petik 2. Jadi apa yang dikatakan Ye Yuan itu benar? Banyak pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven dibunuh oleh ras darah sambil menahan kengganan yang kuat. Pada saat ini, mereka merasa sangat menyesal. Meskipun kekuatan korupsi darah kuat, mereka bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung. Tetapi, dalam situasi saat ini, itu secara langsung setara dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Mereka bahkan hampir tidak bisa bertarung lagi. Di tentara, 5 ribu orang tiba-tiba dikalahkan. Itu benar-benar dialihkan seperti tanah longsor. 50 ribu tentara yang kuat sebenarnya langsung runtuh dalam sekejap. Ketika pembangkit tenaga darah ras melihat situasi ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat, membunuh sampai tentara manusia terus kehilangan tempat. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Eksperimen sebelumnya jelas tidak memiliki masalah. Dao Chen panik. Bagaimana mungkin dia masih tidak tahu bahwa masalahnya terletak pada menyuntikkan garis keturunan roh sejati. Tapi percobaan sebelumnya jelas sudah tidak ada masalah. Mengapa masalah besar seperti itu tiba-tiba pecah? Dia tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otaknya. T. Ternyata apa yang dikatakan pria itu benar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan itu benar. Tapi itu sudah terlambat. Sebuah kekalahan seperti tanah longsor. Pasukan Heaven One saat ini sudah langsung runtuh. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh ras darah, darah mengalir untuk membentuk sungai. Pada saat ini, lima sosok keluar dari kehampaan. Kelima orang itu masing-masing membawa satu set busur dan anak panah di punggung mereka. Ketika Ye Yuan melihat pemandangan di depannya, alisnya tidak bisa menahan sedikitpun. Benar saja, apa yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Beruntung, untungnya masih belum terlambat. Masing-masing dari Anda, temukan sudut yang bagus. Jangan memasuki medan perang. Tembak mereka dengan panah. Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, He he, senjata rahasia kakak Ye Yuan, aku benar-benar ingin melihat betapa hebatnya itu. Jing Fei berkata sambil tertawa. Keempat orang itu juga tidak berbicara omong kosong, menemukan posisi mereka di perbatasan medan perang dan mulai membungkukkan busur mereka dan membuat anak panah mereka. Astaga! 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 Satu panah tajam demi satu memotong udara dengan suara siulan yang kuat. Of! Ras darah Saint Sovereign Heaven segera memberikan teriakan menyedihkan ketika dia terkena panah dan gerakan seluruh orangnya benar-benar menegang dengan segera. Kemudian dia segera dimusnahkan oleh pembangkit tenaga listrik surga satu. Ekspresi The Heaven One Powerhouse berubah liar. Itu karena darah ini sebenarnya tidak hidup kembali. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, segera bergabung dengan pertempuran orang lain. Adegan ini masih terjadi di setiap sudut medan perang. Satu panah tajam demi satu ditembakan. Pembangkit tenaga ras darah jatuh satu per satu. Setelah kemunculan tiba-tiba lima orang yeyuan, pasukan Heaven One yang awalnya dikalahkan benar-benar membangun kembali superioritas. sekaligus, tentara manusia menyerang balik pihak lain, membunuh sampai tentara ras darah benar-benar dikalahkan. Dalam waktu singkat, yeyuan lima orang langsung menembak ratusan pembangkit tenaga darah ras sampai mati. Ini benar-benar kematian. Pembangkit tenaga ras darah itu sebenarnya tidak hidup kembali. Bab 2809, permintaan maaf. Eh, ini sebenarnya yeyuan mereka semua. Panah yang sangat kuat, untuk benar-benar dapat menghambat kebangkitan ras darah. Bagaimana dia melakukannya, arti penting dari ini terlalu jauh jangkauannya. Itu mungkin mempengaruhi seluruh perang. Sebelumnya, semua orang mengatakan bahwa dia berbicara besar untuk membuat orang terkesan. Sai, kami benar-benar memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Ternyata apa yang dia katakan itu semua benar. Ketika tentara surga satu melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Secara alami tidak mungkin bagi panah biasa untuk mencapainya. Mereka menduga bahwa ini sangat mungkin karena yeyuan mencelupkan sesuatu ke panah. Ini benar-benar memiliki arti yang luar biasa. Setelah metode semacam ini dapat digunakan dalam skala besar, itu benar-benar dapat membalikkan perang antara Heaven One Kontinen dan ras darah. Sementara itu, pembangkit tenaga listrik di sisi ras darah semuanya sangat khawatir dan ketakutan. Beberapa orang sekarat tidak relevan dengan ras darah. Tapi alat pembunuh utama semacam ini sangat mematikan bagi mereka. Kemampuan yang mereka andalkan untuk menjelajahi surga tanpa halangan sebenarnya sedang ditahan. Jika senjata semacam ini muncul di medan perang, tingkat dampaknya bisa dibayangkan. Ketika luo chuan, yang berada dalam pertempuran sengit saat ini, melihat yeyuan, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Sebelumnya, yeyuan menerobos kehidupan defensif dan mengirim berita kembali ke Heaven One Kontinen sudah memberinya kejutan besar. Tapi keterkejutan itu jauh dari sebanding dengan pemandangan di depan matanya. Zhong Yue, Su Hai, Chen Xi, kalian bertiga pergi dan bunuh bocah. Benar-benar tidak bisa membiarkan dia hidup. Luo chuan berkata dengan suara serius. Zhong Yue berteriak dingin, segera meninggalkan Song Miao yang berlawanan dengannya, dan menyerbu ke arah Yeyuan. Tiga surga penguasa sejati yang hebat menerkam ke arah Yeyuan pada saat yang sama. Darah yang rusak di dalam tubuh Song Miao saat ini sedang mendidih. Dia sudah diambang kematian untuk memulai. Zhong Yue benar-benar meninggalkannya pada saat yang genting dan memberinya kesempatan hidup. Tanpa ragu sedikit pun, Song Miao langsung mundur dari medan perang. Mundur. Yeyuan berbalik dan berlari tanpa sepatah katapun. Menghadapi tiga surga penguasa sejati atas yang besar, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Tujuannya sudah tercapai. Tidak perlu melanjutkan tinggal lagi. Kemunculan Yeyuan yang tiba-tiba membuat ras darah terkejut. Sisi ras manusia juga memenangkan kesempatan singkat untuk mengatur nafas. Namun, itu tidak lebih dari itu. Itu tidak mungkin untuk membalikkan keadaan. Karena itu, mereka harus mundur sekarang. Pertempuran untuk menghancurkan lorong spasial kali ini, pasukan Heaven One jelas sudah kalah, kalah karena letusan darah yang korup. Yeyuan memperingatkan mereka sebelumnya, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius dan hanya memperlakukannya saat Yeyuan berbicara besar untuk mengesankan orang. Pada akhirnya, mereka membakar diri mereka sendiri. Hal yang dioleskan Yeyuan pada panah adalah esensi darah dari pembangkit tenaga darah ras. Itu disempurnakan dengan 81 jenis obat surgawi kelas 5 yang berharga, dan diberi nama Blood Suppression Morning Sun. Hal tersulit yang didapat dalam Blood Suppression Morning Sun ini bukanlah 81 jenis obat surgawi kelas 5 ini, tetapi itu adalah esensi darah dari pembangkit tenaga darah ras. Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ras darah memiliki satu tetes esensi darah yang bertahan, itu bisa dilahirkan kembali dari setetes darah. Kemampuan ini bisa dikatakan sangat menantang surga. Biasanya, ingin mendapatkan esensi darah dari Bloodkin tidak mungkin. Karena jika Anda ingin membunuh mereka, Anda harus memusnahkan mereka sepenuhnya. Namun, Ye Yuan menyergap ratusan darah dalam kabut. Saat itu, dia memegang trik sebagai cadangan. Ketika dia melenyapkan Bloodkin, dia mencoba menggunakan pedang daunnya untuk menekan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa esensi darah ras darah memang tidak dapat dihidupkan kembali. Pedang dao Ye Yuan telah ditempa oleh Heavenly Dao, itu bisa menekan semua hal. Esensi darah ras darah sebenarnya tidak dapat dihidupkan kembali di bawah penindasan pedang dao. Namun meski begitu, Ye Yuan hanya memperoleh esensi darah yang sangat sedikit. Itu juga dengan mengandalkan keunggulan waktu, geografis, dan kondisi manusia saat itu. Jika tidak, bahkan jika itu adalah Ye Yuan, akan sulit untuk mengumpulkan esensi darah ini juga. Esensi darah ini hanya bisa digunakan dalam pengobatan setelah seratus kali penyempurnaan Ye Yuan. Ye Yuan bergegas tanpa istirahat dan hanya menciptakan beberapa ratus anak panah. Ye Yuan tiba dengan cepat dan pergi lebih cepat. Tidak menunggu tiga surga penguasa sejati yang agung untuk melakukan pengepungan, dia sudah melarikan diri. Pertempuran hebat ini sebenarnya berakhir begitu saja pada akhirnya. Tentu saja, pasukan Heaven One menderita kerugian besar. Tentara 50 ribu Seins of Rain Heaven sebenarnya memiliki lebih dari 10 ribu korban. Kumpulan besar pembangkit tenaga listrik lainnya ditimbulkan oleh energi darah yang korup. Dan ini masih dalam situasi di mana Ye Yuan tiba tepat waktu untuk menekan ras darah. Jika bukan karena Ye Yuan, kerugian pertempuran ini akan lebih besar dan mereka bahkan bisa benar-benar musnah. Konsekuensi dari ledakan energi darah yang korup itu terlalu parah. Di luar Northrend View City, Song Miao berdiri di udara, kulitnya pucat pasi. Pada saat ini, energi darah yang rusak telah menyebar ke separuh darah di tubuhnya dan itu sangat menyiksa. Namun, dia tidak menangis kesakitan sama sekali. Dia hanya terus menatap Cakrawala. Tiba-tiba, sesosok-sosok melintasi Cakrawala dan datang ke sisi ini. Wajah Song Miao mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Ye Yuan kembali dengan selamat. Melihat Song Miao, Ye Yuan sedikit terkejut. Pada saat ini, dia harus merawat luka-lukanya di kota. Lagu senior, mengapa kamu ada di sini? Song Miao menatap Ye Yuan. Tiba-tiba, dia menurunkan tubuhnya dan berlutut. Berkata, Song Miao memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Song Miao salah menyalahkan Kakak Ye dan juga menyebabkan kekalahan pertempuran hebat ini. Lagu ini meminta maaf kepadamu di depan semua orang hari ini. Dia berlutut menyebabkan sensasi besar di seluruh kota. Surga penguasa sejati atas yang ditinggikan, penguasa kota Northern View City, benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada seorang junior. Pembangkit tenaga listrik di kota telah menebak selama ini tentang apa yang akan dilakukan oleh tuan kota Song Miao. Mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya secara khusus menunggu Ye Yuan kembali, berlutut dan meminta maaf padanya. Sementara orang-orang yang mengejek Ye Yuan sebelumnya, semua menundukkan kepala karena malu saat ini. Song Miao benar-benar tidak memiliki kata-kata menghina atau ejekan saat itu. Sebaliknya, merekalah yang membuat komentar yang sangat buruk. Adapun Dao Chen, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali sekarang. Dia menggunakan otoritasnya dari sekte pengobatan ekstrim untuk menekan pendapat Ye Yuan, dan dia bahkan mengejeknya dengan kemampuan terbaiknya. Akibatnya, itu menyebabkan kekalahan yang menyedihkan ini. Ye Yuan juga terpana dengan tindakan Song Miao. Song Miao melakukan tindakan semacam ini, bisa dilihat betapa menyesalnya dan betapa malu hatinya dia saat ini. Orang ini memiliki keluasan pikiran. Ye Yuan buru-buru membantu Song Miao berdiri dan berkata, mengapa Song Senior melangkah sejauh ini? Anda adalah penyelamat Ye ini. Ini membunuh Ye. Song Miao berkata dengan malu, jika saat itu lagu ini memberi saudara Ye kesempatan untuk membuktikan diri, mungkin saya tidak akan membuat kesalahan besar seperti itu. Dia tahu bahwa ketika Ye Yuan mencari pendapatnya saat itu, sebenarnya dia berharap dia untuk maju dan berbicara. Dia mengabaikan tatapan yang meminta bantuan itu. Ye Yuan hanyalah orang asing. Kata-katanya membawa sedikit bobot. Menghadapi sekte pengobatan ekstrim, Titan Kolosal semacam ini, tidak ada yang akan mempercayai kata-katanya sama sekali. Karena itu, semua penjelasannya sia-sia. Oleh karena itu, Ye Yuan memilih diam. Namun, dia tidak menanggung kebencian apapun. Sebagai gantinya, dia memperbaiki panah kuat itu pada malam yang sama dan membalikkan situasi perang. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, lagu senior, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini. Energi darah Anda yang rusak telah meletus secara menyeluruh. Akan terlambat jika kita tidak mengobatinya tepat waktu. Petik 2. Song Miao berkata, hidup menyedihkan Song ini tidak layak disebut. Jika aku mati, biarlah. Tapi, jika saya tidak meminta maaf kepada Anda, bahkan jika lagu ini mati, saya akan sulit untuk menutup mata. Ye Yuan berkata, apakah lagu senior mempercayaiku? Song Miao memandang Ye Yuan dan menganggupkan kepalanya dengan serius. Ye Yuan berkata, darah korup ras darah ini mungkin bukan tanpa metode penyembuhan yang asli. Bab 2810, Kaisar. Ketika Song Miao mendengar itu, seluruh tubuhnya bergetar. Dia sudah memendam keinginan untuk mati dan tidak lagi memiliki fantasi sama sekali. Dia hanya ingin bertobat kepada Ye Yuan atas kesalahan yang telah dia lakukan sebelum dia meninggal. Tapi sekarang, Ye Yuan memberitahunya bahwa dia tidak perlu mati lagi. Apakah ini benar? Song Miao gelisah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Itu untuknya dan juga untuk semua orang yang terkena darah korup. Darah korup ras darah sangat kuat. Saat kecerobohan dalam pertempuran dan seseorang akan menjadi korbannya. Komentar. Terutama dalam pertempuran besar yang menentukan seperti ini, bahkan lebih mudah untuk menyerah. Mayoritas pembangkit tenaga listrik dari semua ras tidak mati di medan perang tetapi mati di bawah darah yang korup. Jika Ye Yuan benar-benar mampu mengobati darah yang rusak, itu akan menjadi kebaikan terbesar. Signifikansi ini tidak pucat sedikitpun untuk menemukan metode untuk menghambat kebangkitan ras darah. Ye Yuan menganggup dan berkata, Aku sudah memiliki beberapa petunjuk, tapi aku masih butuh waktu. Namun, sebelum ini, saya dapat membantu Anda menekan penyebaran kekuatan darah yang korup. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama memulai penelitiannya tentang ras darah dalam kabut. Ras yang kuat ini membuatnya terbakar dengan keinginan. Ye Yuan menemukan bahwa darah ras darah memang sangat kuat dan merupakan hal yang unik. Terutama esensi darah dari ras darah, mereka tidak hanya dapat dihidupkan kembali dari setetes darah, tetapi juga merupakan bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan pil surgawi. Hanya saja esensi darah dari ras darah terlalu sulit untuk didapatkan. Dia awalnya berencana untuk melakukan penelitian, siapa yang tahu bahwa insiden ini terjadi, benar-benar menghabiskan esensi darah yang telah diakumpulkan dengan susah payah. Namun, Ye Yuan sudah memiliki pemahaman tentang beberapa karakteristik darah ras darah. Kekuatan darah yang korup hanyalah salah satunya. Song Miao berkata dengan penuh semangat, jika adik Ye benar-benar dapat menyelesaikan darah korup, maka Anda akan benar-benar menjadi pahlawan nomor satu di dunia. Jika sebelumnya, dia secara alami tidak akan menganggap serius kata-kata Ye Yuan. Tapi sekarang, dia mempercayainya tanpa keraguan. Ye Yuan mengungkap kelemahan besar dalam metode pengobatan sekte pengobatan ekstrim dengan satu kata sebelumnya. Selanjutnya, ini sudah diverifikasi oleh fakta. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan sesosok muncul. Ekspresi Song Miao berubah, dan dia membungkuk dan berkata, Tuan Mingyi. Kedatangannya adalah pembangkit tenaga super setengah langkah Kaisar Rilem dan juga komandan tertinggi pasukan Surga 1. Mingyi sedikit menganggup dan berkata, Kaisar dan Fei ingin bertemu dengan adik laki-laki ini. Melihat kebingungan Ye Yuan, Song Miao berkata, Kaisar dan Fei saat ini adalah orang terkuat di front utara, seorang ahli perkasa dari Emperor Fast Heaven Rilem. Dia mungkin ingin bertemu denganmu karena panah itu. Tiga surga Kaisar Rilem, surga Kaisar Awan, Surga Kaisar Luas, Surga Kaisar Sakra. Berbeda dari pembangkit tenaga listrik Soverein Rilem, pembangkit tenaga Kaisar Rilem adalah pembangkit tenaga listrik yang benar-benar melampaui keduniawian, kekuatan mereka tidak terbayangkan. Dalam pertempuran sebelumnya, orang tidak boleh melihat bagaimana surga berdaulat suci dan surga berdaulat sejati dari kedua belah pihak bertarung dengan keributan besar. Perkelahian sebenarnya terjadi antara pembangkit tenaga Kaisar Rilem. Yeyuan sepertinya sudah lama mengharapkannya dan berkata dengan anggukan, Ayo! Mingyi menjentikan lengan bajunya dengan megah, dan Yeyuan tidak memerintah dirinya sendiri, menghilang dari tempat asalnya. Yeyuan terkejut dalam hati, apakah ini kekuatan Kaisar Rilem? Mingyi ini belum menjadi Kaisar Rilem, tetapi kendalinya atas ruang sudah kuat sampai-sampai membuat rambut orang berdiri. Yeyuan hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dan dia tiba di sebuah taman. Seorang lelaki tua dengan kain kasar sedang menyiram bunga. Tuan Kaisar, Yeyuan ada di sini. Mingyi berkata dengan hormat. Di depan orang ini, Mingyi, pembangkit tenaga listrik setengah langkah Kaisar Rilem ini, sangat rendah hati. Yeyuan menilai pria tua ini dan menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia jelas berdiri di sana, tapi sepertinya dia telah menyatu dengan taman di sekitarnya. Seolah-olah di mana dia berdiri adalah dunianya sendiri. Kaisar dan Fei memandang Yeyuan dan berkata dengan anggukan, tepi tajam menampakkan dirinya, niat pedang membubung ke langit, pedang bagus yang tiada taranya. Tidak heran itu tidak ditoleransi oleh Heavenly Dao. Teman muda, saya harap Anda dapat mencapai hegemon suatu hari nanti. Petik 2 Yeyuan bisa merasakan bahwa tatapan pihak lain sepertinya menembus tubuh fisiknya, menatap pedang Dao di kedalaman tubuhnya. Dia tidak memiliki rahasia sedikitpun di depan lelaki tua ini. Tentu saja, selain Mitian, orang ini pernah menjadi penguasa hegemon Rilem. Ingin mengoreknya, Kaisar Rilem tidak cukup. Di sampingnya, pupil mata Mingyi juga mengerut. Dia belum pernah melihat Kaisar-Kaisar memiliki penilaian yang begitu tinggi terhadap seorang junior. Hegemoni. Ini adalah kekuatan terpenting 33 surga, para penguasa di atas Kaisar Rilem. Ingin mencapai ranah ini hampir tidak mungkin. Hanya berbicara tentang Grand Bride jadi komplete heaven, itu sangat luas, para pembudidaya tidak dapat dihitung. Tetapi mencapai hegemon kata-kata semacam ini, benar-benar tidak ada orang yang berani mengatakannya. Bahkan Kaisar dan Fei, keberadaan menakutkan semacam ini, tidak berani memiliki harapan berlebihan sedikitpun untuk hegemon Rilem juga. Tapi dia memberi Ye Yuan penilaian semacam ini. Ye Yuan membungkuh dan berkata, Tuan Kaisar terlalu baik, hegemon Rilem terlalu jauh, Ye Yuan sebaiknya bersahaja. Dan Fei tersenyum dan berkata, Kemauan keras, hati Dao yang teguh, pohon muda yang bagus. Anda harus tahu mengapa orang tua ini mencari Anda, kan? Petik 2. Sai Yuan menganggup dan berkata, ini untuk panah itu. Namun, takut bahwa saya harus mengecewakan Tuan Kaisar. Metode semacam ini tidak dapat digunakan dalam skala besar. Saya hanya bisa menekan beberapa ratus tetes saat menekan esensi darah ras darah dengan pedang Dao. Selanjutnya, syarat untuk mendapatkan esensi darah ras darah terlalu keras. Itu hanya bisa diserahkan kepada takdir. Petik 2. Dan Fei tidak terlalu terkejut. Dia hanya menghela nafas panjang dan berkata, seperti yang diharapkan. Alasan mengapa ras darah sulit untuk dihadapi justru karena sulit untuk mendapatkan esensi darah mereka. Sekte pengobatan ekstrim telah mencoba berkali-kali dan tidak bisa melakukannya juga. Entah membasmi atau membiarkan mereka hidup kembali. Pedang Dao Anda sebenarnya mampu menekan esensi darah ras darah dan membuat mereka tidak dapat bangkit kembali. Memang tangguh. Petik 2. Bukannya pembangkit tenaga Heaven One tidak berpikir untuk mempelajari metode untuk menargetkan ras darah sebelumnya. Tetapi, untuk meneliti, seseorang harus mendapatkan esensi darah ras darah. Namun, ini adalah bagian tersulit. Membunuh orang berdarah itu mudah. Tetapi ingin mendapatkan esensi darah ras darah sesulit naik ke surga. Hanya saja Danfei tidak menyangka bahwa sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya, Ye Yuan benar-benar melakukannya. Pedang Dao Ye Yuan telah mengalami penempaan kesengsaraan Dao dan menyerap sejumlah besar kekuatan surga Widao. Orang bisa mengatakan bahwa pedang Daonya memiliki kekuatan surga. Tidak peduli seberapa kuat esensi darah ras darah itu, juga sulit untuk mengambil satu langkah di bawah kekuatan surga. Pembudidaya yang berbeda memang memiliki kekuatan yang sangat tangguh, tetapi tidak ada orang seperti Ye Yuan sama sekali, menggunakan pedang Dao darah kehidupan mereka untuk menghadapi kesengsaraan Dao setiap saat. Hal semacam ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Mereka tidak memiliki atribut kekuatan surga, jadi mereka secara alami tidak dapat menekan esensi darah ras darah juga. Mingyi yang berada di sampingnya juga kaget saat mendengarnya. Anak ini luar biasa. Kemampuan semacam ini adalah apa yang bahkan tidak dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik hegemon rilem. Tentu saja, terlalu sulit untuk ingin membunuh alam hegemon ras darah. Awalnya, dia masih memiliki sikap yang tinggi dan kuat terhadap Ye Yuan. Tapi sekarang, itu benar-benar hilang. Bagaimana mungkin karakter yang bahkan Kaisar dan Fei memuji berulang kali menjadi dari jenis yang umum. Ye Yuan menganggup dan berkata, selama periode waktu ini, saya terus-menerus mempelajari esensi darah ras darah. Ini memang harta dunia yang jarang terlihat. Bahkan harta alam itu sangat rendah. Awalnya, saya berencana mengabdikan diri untuk mempelajarinya. Saya tidak berharap bahwa saya akan sepenuhnya menghabiskan semua esensi darah ras darah yang telah saya kumpulkan sebelumnya. petik 2 petik 2 selamat menikmati.